Nah, kalau masih banyak orang yang memperlakukan hewan piaraannya atau yang dia temukan di jalanan misalnya dengan kekerasan ya atau menelantarkan, apa? Apa Imbu Ando nih? Begitu Bang, kalau kita tidak ingin diperlakukan yang tidak enak, jangan melakukan yang tidak enak. Seperti halnya dengan anjing. Kalau kita melantarkan anjing, kalau kita jadi anjingnya, kita ditelantarkan keluarga, berkasih sayang, menganggap hewan lain pun berguna gitu, tidak sekedar jawa, itu akan bawa kita jauh lebih enak. Kita ada anjing kaki dua belakang doang, kaki dua depan doang, kakinya tiga, depan satu depan enggak ada, belakang satu enggak ada. Itu menceritakan bagaimana keberadaan mereka sebenarnya di luar, Bang. Kayak ketabrak separuh badan, lumpuh ke belakang, terpaksa diamputasi. Yang depan lahir karena inses umumnya, lalu kaki depannya enggak ada, dibuang di jalanan. Yang berkaki lengkap aja sering dianiaya orang dan susah lagi. Ini namanya siapa? Daila? Daila. 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 Daila, kenapa kakinya? Terpaksa diamputasi dulu karena ketabrak. Kenapa sayang? Mobil. Dari onernya dan kita esafet keliharaan. Sama onernya atau? Iya. Kita keliharaan di sini lah. Oh, dititipkan di sini. Baik. Kalau masih ada orang yang menelantarkan, bahkan lebih jauh dari itu, menyiksa hewan-hewan seperti ini, apa pandangan Donny tentang itu? Kalau berani jangan sama hewan. Sama kita-kita. Sama kita-kita. Kalau kita superior, sebaiknya kita tidak menindas yang inferior. Bagaimana kita menikmati yang lebih terjajar, yang lebih besar kepada kita. Dengan algaliter itu yang lebih baik. Bukan kita sama yang kecil, sama yang lemah, malah lebih kejam gitu. Buat kami, kami di pergerakan yang sama ini. Kalau ada orang yang abusive kepada animal kita, kepada binatang, kita cending malah melihat orang ini ada masalah sama kejiwaannya. Di beberapa kasus, di penelitian bahwa gangguan jiwa itu biasanya gejalannya timbul. Salah satunya yang kelihatan adalah dia abusive. Baik ke anak, istri, hewan peliharaan. Waduh, ini siapapun yang nonton acara ini jangan sekali-sekali ya melakukan kekerasan. Jangan mau pacaran sama pria yang kejam sama hewan, nanti cenderung akan melakukan ke anak istrinya. Nah, itu masalah yang paling penting hari ini. Biar nanti yang kejam sama hewan tidak punya kesempatan untuk berreproduksi. Oh iya, soal reproduksi ini, bagaimana? Ini kan kalau kita lihat banyak sekali ya. Anjing di sini yang steril semua? Steril. Steril semua. Itu disengaja ya? Di dokter, iya. Jadi, waktu datang langsung steril? Iya. Setelah, kan datang kita tidak dengan gemuk kondisi seperti ini. Yang kurus banget, yang sakit kulit, yang belum sehat. Lagi tunggu sampai sehat, sampai pulih, sampai kondisinya aman. Iya. Dokter bilang go, kita steril. Baru steril. Dan itu salah satu komponen biaya paling besar ya, mbak? Iya, betul. Satu kali steril berapa? Satu kali steril agak normal 2 juta. Satu setengah sampai 2 juta, ada yang 2 setengah juta. Tergantung berat badan juga ya, mbak? Tergantung berat badan. Dan kalau di dokter-dokter kerja sama-sama kita, kita belum punya dokter ya, mbak? Iya, ada. Tapi siapa tahu ada teman-teman nanti yang mau kerja sama-sama kita. Nah, menarik ini ya, siapapun yang nonton acara ini. Iya. Kalau kemudian hatinya tersentuh dan kebetulan dokter hewan atau kenal dokter hewan, atau mungkin punya klik. Atau punya milahan, bang. Atau punya milahan. Atau punya milahan. Salah satu yang sulit bagi kita-kita digerakkan ini adalah lahan. Lahan yang dibutuhkan seperti apa? Lahan yang ideal buat kita adalah, kita bisa buat taman buat mereka buat main. Jangan cuma sekedar kandang. Taman terbuka gitu ya. Ya, abang disini lihat anjing-anjing kadang dikandang. Iya, dan itu terbuka sekali. Iya, biar mereka puas main. Kalau ada di saat terlalu dia jadi nggak bahagia buat apa? Hanya cuma dikurung. Iya, buat apa? Buat apa kalau kita tolong lalu dia juga tidak lebih bahagia. Karena ya, kalau kita menolong itu kan kita istilahnya pengen menaikkan level hidupnya dia. Kualitas hidupnya lebih baik. Kualitas hidupnya lebih baik. Achievement kita pada saat nanti dia diadopsi sama orang. Jadi tinggal hidup bersama, di rumah bersama. Kadang ada pelatihan-pelatihan nggak? Kertip makan, misalnya, apa? Iya, ada itu. Ada itu. Ada, 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 makan supaya terminer, terminer, terminer. Tidak saling serang ketika dibagi, abang tadi juga bagian kan gitu. Itu berkaitan berat dengan lahan yang kita punya. Karena kalau kita sempit, tempatnya tentunya kapasitas sedikit dan mereka nggak bisa main santai. Kalau tempatnya sempit, cenderung lebih gampang untuk-untokan. Kalau masyarakat ingin kita lebih banyak menerima laporan dan responsif kepada laporan, kita mesti dikingkat juga kemampuannya nih. Kemampuan berkaitan berat dengan infrastruktur yang kita punya. Selama ini kita belum ada pembakuan dari pemerintah sama sekali. Baik, tapi kalau donasi terbuka ya, siapapun yang tersentuh. Ada yang mau membantu dari sisi dokter hewan, tenaga, 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 tenaga teman-teman yang mau bantu. Relawan juga boleh ya. Relawan boleh, tenaga senang hati. Yang penting siap gila, abang. Tangan penting siap gila. Dani, thank you banget ini ya. Sama-sama. Sudah bisa dengar cerita, karena ini dunia yang mungkin sebagian besar orang nggak paham. Dan kenapa ada orang-orang seperti ini yang sebagian orang anggap... Maksud saya itu sebenarnya. Ini agak manis bahasanya. Mau adopsi, salah satunya membantu kita adalah dengan mengadopsi. Silahkan adopsi anak-anak di sini. Kita ngebuk anjing di sini ya. Kalau mau adopsi. Adopsi, saat komitmennya, sarat utama adalah komitmen. Komitmen. Memelihara itu bukan sekedar sekarang, butuh teman karena saya lagi diputusin cewek. Haaah. Terus saya lagi jomblo, saya butuh buat yang di rumah. Atau, saya mau kelihatan gagah, saya mau pelihara pitbull. Kalau mau gagah, masuk TNI. Kalau mau kelihatan keren, ikut modeling. Jangan pelihara anjing. Jadi, pelihara lah, karena mau berkomitmen. Pelihara sampai mereka nanti wafat. Jangan surat tua, udah mulai, kulitnya nggak bagus lagi, langsung dibuat. Datanglah ke shelter-shelter, ke grup-grup lain, main dulu aja. Cari kliknya, jangan. Saya mau golden dong, saya mau husky dong. Datang aja, nanti lihat siapa anjing yang pilih dia. Itu akan kliknya. Kayak misalnya akan terlihat. Si, siapa namanya? Vincent. Vincent langsung tenang. Ada sih semua, mbak. Masih kosong. Baik, menarik ya. Jadi, intinya kalau semakin jarang anjing yang dibawa ke sini, itu artinya kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Dan saatnya kita bubar. Saatnya bubar. Jadi, bukan berarti kita senang ada di sini dan menampung. Justru yang kita senang. Cita-cita kita membubarkan diri, Bang. Iya, karena sudah berhasil mengedukasi masyarakat. Dan tidak ada lagi kasus-kasus lagi. Oke, kita doakan ya. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bang. Menarik ya. Mudah-mudahan dengan dukungan ini. Dan juga mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini, juga hatinya tersentuh untuk memberikan dukungan. Tadi bisa mengadopsi, bisa membantu donasi, ya. Kalau bisa bahkan tempat. Kalau dokter, hewan mau bantu-bantu di sini, relawan. Terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Peluang itu. Baik, terima kasih, Tony. Ini inspirasinya saya dan Davina akan menuju ke satu tempat lagi ya. Satu lagi. Di mana kita akan mendengarkan juga cerita yang pasti menginspirasi banyak orang juga berkaitan dengan bagaimana hati kita ya untuk juga merawat hewan-hewan yang terlantar. Jangan sakiti hewan-hewan itu ya. Itu tadi cerita tentang Doni dan anak-anak asuhnya. Setelah ini, saya dan Davina akan menuju ke sebuah tempat lagi. Tempatnya namanya apa, Davina? Selter pejaten. Oh, sebuah shelter lagi di daerah pejaten. Karena itu ikuti terus, kick and be on location. Uangnya tidak bisa. Davina, seru sekali ya. Berada di shelternya Doni dengan anak-anak asuh segitu banyaknya. Awalnya jujur aja aku takut. Ngeri kan? Iya, lompat. Lompatnya gitu kan? Oh, maksudnya sama anjingnya? Sama anjingnya juga. Kalau ngadepin orang yang seperti Doni, aku udah sering. Oh, sering. Yang lebih melakukan. Dan tadi kan disebutkan, bukan cuma untuk menolong anjing-anjing itu, tapi masyarakat. Kan rabies ya. Kemudian bagaimana ada anjingnya. Sebenarnya balik-balik lagi untuk kesejahteraan hidup masyarakat juga, untuk kesejahteraan manusia juga. Karena kita kan hidup itu saling terhubung ya. Satu sama lain itu sangat berdampak gitu loh. Aktifitas, kegiatan kita, segala macam. Keberadaan satu sama lain itu sangat berdampak satu sama lain. Jadi memang manusia itu harus juga, tadi seperti Doni bilang, bukan malah kita, karena kita yang paling kuat, paling pinter, punya otak, malah menganiaya atau mengeksploitasi yang lemah. Tapi justru kita malah mengayomi, menolong, dan ya kalau bisa hidup secara hormonis bersama mereka. Nah, kali ini kita menuju ke Pejaten. Ada cerita yang menarik juga mengenai seorang dokter yang juga terpanggil, mendekasikan ilmu dan pengetahuannya dan hidupnya untuk merawat anjing-anjing. Ini anjingnya lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi ya? Ini juga hebat sekali. Lebih seru lagi ya? Banyak banget. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy on Location. Dokter Susana Somali SPPK adalah seorang dokter spesialis patologi klinik. Di luar profesinya sebagai dokter, ia mendedikasikan hidupnya untuk ratusan ekor hewan terlantar, khususnya anjing dan kucing. Wanita berkelahiran 31 Oktober 1965 ini memiliki keseharian merawat kucing dan anjing yang terlantar di salter hewan miliknya yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan. Saat ini, Pejaten Selatan merawat sekitar 700 anjing. Sedang ratusan kucing, puluhan kera, dan musang ditempatkan di rumah dokter Susana. Dokter Susana mendirikan Pejaten Selatan pada tahun 2009. Keluarga dokter Susana memang suka pada hewan peliharaan. Merawat anjing dan kucing dari jalanan dengan kondisi awal yang sudah buruk bukan pekerjaan muda. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya anjing, perlu biaya besar. Dokter Susana menanggung 90% dana pemeliharaan. Sisanya didapat dari donasi. Meski harus berkorban waktu, tenaga, dan biaya. Namun, kegiatan merawat hewan yang terlantar ini merupakan panggilan jiwa. Sehingga dokter Susana melakukannya dengan sepenuh jiwa. Terima kasih waktunya dokter Susana ya. Karena kami ingin dengar cerita tentang awal mula dokter Susana mulai terpanggil untuk nolong anjing-anjing yang terlantar. Awal mulanya gimana itu? Kalau nolong anjing sih, saya sudah dari kecil ya. Setiap saya sadar mulai ada binatang lain, ada makhluk lain di dunia ini. Anjing yang di jalan memang saya tangkap. Kebetulan kita ada rumah di perbatasan antara Bandung dengan Lembang. Jadi saya bisa taruh anjing di situ. Kalau penjahatannya sendiri, sebetulnya kita bikin bangunan kecil yang sebelah sana. Sekarang itu untuk sekitar 70 anjing yang saya kebetulan rescue. Tapi nggak seperti sekarang rescue itu. Rescue misalnya saya jalan dari rumah sampai RCM. Nah itu ada anjing. Tentunya yang taman lawang saya nggak bisa ambil terlalu banyak. Sesuai yang hari itu bisa saya tebus aja kalau taman lawang. Oh yang dijual-jual itu ya? Iya itu dulu sepanjang saya sekolah. Kalau lainnya yang saya temu di jalan aja. Tapi nggak bisa sebanyak, nggak langsung sebanyak ini. Ketemu di jalan kemudian dibawa pulang? Dibawa pulang. Lalu siapa yang merawat? Saya sendiri waktu itu. Tapi nggak banyak. Setahun saya dapat satu apa dua gitu. Tapi itu awal mulanya ya? Awal mulanya lama-lama 70 ekor. Rasanya di rumah waktu itu terlalu sempit untuk 70. Jadi saya mulai bikin bangunan kecil di situ. Di tempat ini? Mulai dari situ dulu ya? Di tempat ini dari situ dulu. Terus? Waktu itu racing fund pengumpulan dana mudah. Karena orang belum banyak yang tahu ada kegiatan ini. Satu minggu waktu itu dikumpul sekitar 80 sampai 100 juta. Waktunya cuma 7 hari. Berdiri bangunan, beli dog food dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, uangnya tidak bisa bertambah cepat. Donasi tidak bisa bertambah cepat. Tapi anjingnya bertambah banyak. Sama, selalu tidak sesuai. Kesuanya sama ya. Kecepatan pertambahan anak asu. Nggak akan sesuai dengan donasi. Nggak akan sesuai. Jadi memang bukan donasi yang penting. Jadi saya akhirnya harus mandiri. Ya akhirnya saya memberikan dana akhirnya. Donasi itu bisa sesaat, satu dua. Tapi kan tidak bisa kita tunggu donasi itu datang. Kalau mereka sakit, mereka harus operasi. Saya harus bikin bangunan. Tidak bisa, saya tunggu donasinya dulu. Tidak bisa. Ginja, liver, rematik. Yang kayak begitu-begitu. Terus? Kok? Kayaknya penyakit saya aja. Iya, penyakit manusia. Anjing-anjing yang ditampung di sini itu biasanya kasusnya apa aja nih? Atau ada kasus yang paling unik? Hampir nggak ada yang unik ya, karena semua juga unik. Tapi sekarang nomor HP saya itu kan sudah sangat... Outline. Outline. Udah go public. Terus saya bisa matiin nomor itu. Tapi saya pikir saya kasian sama binatangnya masih. Ya walaupun yang SMS itu bisa bikin sedih. Karena kalimatnya itu nggak wajar kadang-kadang. Jadi semua kasus hampir sama. Tidak ada... Apa misalnya kasus-kasus itu apa? Yang paling banyak membawa anjing ke sini itu masalah ekonomi sebenarnya. Mereka udah sayang aku memberi makan lagi? Karena beranak terus atau secara ekonomi mereka kehilangan pekerjaan atau perceraian. Kalau perceraian apa? Kan biasanya yang ngasih ongkos suaminya atau yang sayang istrinya. Atau kembali ke rumah asal orang tuanya. Yang tadinya nggak senang binatang. Terpaksa mereka buang. Tapi paling tinggi memang perceraian. Masalah keluarga. Paling banyaknya keluarga. Jadi anak-anak korban perceraian. Korban perceraian semuanya. Paling banyak biasanya masalah keluarga. Kalau ekonomi itu... Saya... Ya mungkin kalau... Saya masih... Beli dog food. Saya masih beli makanan. Saya vaksin. Saya sterilisasi. Karena jumlahnya nggak boleh tambahkan di orang itu. Biasanya saya masih bantu. Tapi kalau sudah bercerai agak sulit. Karena dia nggak punya lagi tempat tinggal. Kebanyakan seperti itu. Jadi terpaksa ditampung ya? Iya. Nah. Penampungan ini. Tadi kalau dilihat bisa jumlahnya sampai ratusan tadi ya. Terus kalau dilihat dari awal mula. Biayanya sendiri. Ada donasi. Tapi kalau sekarang ini dari mana dana operasional ini? Ya hampir 90% dari saya sih. Saya ngeluarin uangnya. Habisnya sudah panggilannya seperti ini. Ya kembali lagi saya tidak mungkin menunggu donasi kalau sekarang. Ini boleh diadopsi ya sama orang-orang? Boleh. Kalau yang datang lihat tertarik. Ada yang mau adopsi boleh? Boleh. Persyaratannya apa? Saya masih survei tempat tinggal. Saya ngobrol dengan dokternya. Persyaratannya harus sayang. Dan saya survei tempat tinggal itu bukan. Oh tempat tinggalnya bagus. Terus bukan. Tapi dia harus masuk di akal. Dia gak mungkin lah ngambil seekor pitbull yang bobotnya 20-30 kilo. Tapi rumahnya 100 meter. Gak mungkin kalau anjing dari si aktor saya agak susah. Kecuali dia memang biasa. Dengan 100 meter tapi bisa hidup dengan anjing. Berdua aja bisa ada orang seperti itu. Tapi jarang kan. Terus rumah itu jangan nempel sama penduduk sekitar. Jangan sampai si anjing itu gonggong membuat menderita semua baik yang adopsi maupun penduduk sekitar. Kalau masalah bagus rumah itu tidak perlu bagus. Cuma yang penting masuk di akal lah rumah itu. Kalau anjing itu tidak peduli kita maskin atau saya Bang. Yang penting cinta yang dia... Yang penting dia dapat mendapatkan cinta. Dia merasakan cinta dari pemiliknya ya. Perhatian dan cinta. Jadi kalau sekarang ini kalau boleh tahu nih. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan per bulannya untuk sekian banyak anjing ini? Kalau makan, bayar listrik, bayar pegawai itu kebutuhan satu ekor anjing itu 250 ribu rutinnya. Tapi kadang-kadang yang perlu dioperasi. Kalau sterilisasi kan seumur hidup. Operasi besar kayak tumor. Itu yang agak menyedot biaya. Terus pengobatan khusus. Karena anjing yang terutama di klaster ini sudah mulai berumur. Rata-rata penyakitnya mulai penyakit degeneratif kayak orang. Minja, liver, rematik, yang kayak begitu-begitu. Kok kayak penyakit saya aja? Iya, penyakit manusia. Penyakit luar. Maaf ya Bang. Jadi mereka juga mengalami itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dipikir anjing-anjing waktu sakit tinggal dibuang aja begitu ya. Nah, saya agak kelemahan saya karena basic saya ke dokteran. Kadang-kadang bayangan saya, perawatan saya bisa mendekati ke manusia. Kalau manusia bisa cuci darah, saya pengen anjingnya bisa cuci darah seperti itu. Karena ada anjing yang harus cuci darah gitu? Ada. Saya bawa pulang kemudian cuci darah. Akhirnya saya infusin pelan-pelan. Saya infus pelan-pelan. Kan gak ada dialisa buat binatang. Jadi saya infus setiap hari. At least dia pergi dalam pelukan, dalam kehangatan rumah. Karena saya gak memikir anjingnya. Atau sudah pergi? Satu kritis, satu survive. Tapi saya monitor hampir tiap hari. Cuma kalau dibawa ke sini nanti heboh. Ganggongnya. Satu lagi kritis sekali. Yang lain, cancer. Kita cuma akhirnya, ujung akhirnya tidak begitu menderita aja. Nah, keluarga nih. Bagaimana sikap keluarga dengan semua kegiatan? Ini kan menyita banyak waktu, perhatian, dan uang ya. Gimana itu? Ya, so far anak-anak sih bisa sekolah dengan baik. Bisa, mungkin karena zaman ya. Udah tidak marah-marah lagi dengan orang tua. Kurang-kurang kehatian. Karena udah-udah anak-anak sudah bisa nerima. Bisa baca lebih banyak. Aku udah lama nih kenal dokter Susan, bang. Jadi sebelum aku punya shelter juga. Aku sering volunteer di sini. Mandi, anjing-anjingnya. Dokter Susan di sini. Apalagi saya sekarang bertugas. Saya banyak menebar racun. Kalau penampungan di Jakarta udah lumayan banyak. Gerakan ini lumayan yang memberi saya kebahagiaan. Kalau Jakarta sudah lumayan lah. Jakarta ini entalasya seluruh Indonesia. Dengan saya sih harapannya seluruh Indonesia berubah. Jadi nebar racunnya, racun apa yang di tempat? Banyak orang yang bikin penampungan. Semoga semakin banyak orang juga peduli gitu ya. Iya. Bukan berarti kemudian semakin banyak orang menelantarkan hewan-hewan piaraannya, sehingga harus ditampung di tempat-tempat seperti ini. Bukan begitu ya. Bukan. Rekan-rekan sejawat dokter hewannya lebih kondusif kalau saya ngerasa. Dibandingkan pinggiran. Mereka lebih baik sama kita yang disebut rescuer atau shelter atau penyayang seperti ini. Lebih baik itu contohnya apa? Harganya lebih, lebih, lebih besar. Ketika harus ada pengobatan, oh ini dari shelter. Iya. Yang ini. Istilahnya setengah harga gitu. Ada yang pantai asuhan nih. Harganya jangan anak-anak yang punya majikan gitu. Jadi dibedakan juga ya. Tantangan terbesar mengelola shelter semacam ini apa ya? Penduduk. Penduduk sekitar. Masyarakat sekitar. Iya. Apa yang terjadi biasanya? Saya bisa menahan suara, nggak bisa menahan bau. Karena bau itu pasti keluar orang-orang. Oke. Terus kita di Indonesia tidak ada arsitek, desainer untuk sebuah penampungan. Sebetulnya saya bukan shelter lagi, saya sebetulnya sanctuary ya. Karena jumlahnya ada 700, anjingnya juga yang diadopsi satu bandingan. lima puluh atau satu banding seratus. Sisanya sih terus terang memang diadopsinya sama Tuhan. Yang paling banyak diadopsi terakhir Tuhan. Ini sanctuary sebetulnya. Saya juga kendala itu tidak ada desain arsitek yang bisa membantu saya. Oh, yang bagus sanctuary itu seperti ini gitu. Karena kita memang apa yang digerakan saya sama Davin itu kan baru. Kalau kita sih dianggap orang nggak waras itu sudah biasa. Tapi waras kan ya? Waras, aku dianggap gila. Karena kita buang uang untuk sesuatu yang Indonesia masih banyak orang kekurangan. Kita ngerti sih kadang-kadang kita ditentang seperti itu. Kita tahu itu. Kenapa itu lebih diprioritaskan gitu ya? Iya. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin ini, harus siapa? Kalau nggak siapa lagi. Tapi di Amerika juga ada orang susah. Tapi semua juga tumbuh bersama kan. Kalau di luar negeri gitu, nggak bisa ada yang jadi contoh gitu atau apa. Oh ada, ada, ada. Mungkin ada. Memang browsingnya bukan shelter sih. Century. Karena saya juga tidak menerapkan yutanasia kan. Jadi sampai memang waktunya ajal menjemput, ya sudah. Tapi tidak sengaja dibunuh. Tidak sengaja. Jadi ke depan kalau mau dilihat dengan kondisi seperti sekarang, mau diapakan ini? Apa mimpi yang ingin diwujudkan? Saya pengen pemerintah yang mengambil pekerjaan kita-kita. Yang di kari depan tetap pemerintah. Baik dana urang-urang maupun setiap provinsi harusnya punya penampungan. Karena pelapor itu ke pemerintah dulu. Baru ke orang-orang seperti kita. Jadi pemerintah dulu yang melakukan edukasi. Yang lebih banyak maju. Edukasi dari pemerintah itu kita butuh undang-undang. Darfina tahu memang ada undang-undang ya. Tapi tidak punya kekuatan hukum sama sekali. Nah, Darfina kan cerita yang sudah diperjuangkan. Apa yang waktu itu diperjuangkan? Hak asasi, istilahnya annual rights ya di Indonesia. Khususnya untuk satuan domestik. Jadi kemarin kami dibukakan jalan. Dan kami sempat audiensi dengan komisi 3 dan 4. Karena undang-undang yang sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang yang lama apa ya? KUHP 302 itu, itu sudah tahun dari tahun 1960. Dan kursnya itu sudah tidak sesuai dengan kursus rupiah sekarang. Kalau nggak sangsinya ya? Sangsinya, jadi dendanya seperti 4.500 rupiah. Apalah artinya menyiksa hewan cuma bayar 4.500 rupiah. Yang ada kasih 20 ribu kembalinya buat anda nih gitu kan. Nggak ada efek jera sama sekali. Terus yang diperjuangkan? Yang yang kami perjuangkan adalah kami ingin undang-undang ini direvisi. Bahwa ada yang melindungi satuan-satuan ini. Sehingga gerakan kami ini dapat dukungan dari pemerintah. Karena sebagaimana kami mau berkampanye, sebagaimana kami ingin bertindak sendiri, kalau kami tidak mendapat dukungan, itu akan percuma. Butuh undang-undang yang bisa diimplementasikan gitu loh. Untuk mendukung gerakan kami. Bahwa binatang-binatang ini, satuan-satuan domestik ini, butuh perlindungan juga, perlindungan hukum. Dan ditegakkan. Baik. Kalau dokter Susan, pasti banyak orang nggak bisa mengerti ya, apa yang anda lakukan, Davina lakukan, Donny juga lakukan, menurut mereka tadi ya, mau dibilang ini orang jila ini. Kemudian mungkin ada orang yang berpikirnya, bahwa masih banyak saudara-saudara kita manusia, yang juga membutuhkan pertolongan, kenapa harus hewan-hewan ini yang diperhatikan. Kalau ditanya, apa kebahagiaan yang anda dapatkan dengan mengurus ini? Satu, sudah habis waktu, uang, tenaga, pikiran, belum lagi omongan orang. Lalu apa bahagianya ya? Bahagia itu memang dilihat dari mata orang berbeda. Tapi, saya sih memang bahagia. Yang saya tolong, tidak bisa bicara. Kalau manusia itu, sesusah-susahnya manusia, dia bisa bicara. Kecuali orang yang sudah gila sekali ya. Manusia itu pada dasarnya, kalau dia berusaha, sesusah-susahnya manusia, pasti akan masih bisa keluar. Tapi kalau binatang ini, tidak bisa bicara sama sekali. Kebahagiaannya, susah ya diukurnya. Mungkin kalau lihat mereka sehat, sekalipun meninggal, satu-satunya yang saya ikhlas, keleserangan jantung sebenarnya. Saya sudah tidak bisa memilih, dia tidur, tidak bangun lagi. Sudah selesai yang saya lakukan. Karena ada yang serangan jantung juga? Sering dogo saya baru serangan jantung. Cuma saya tidak bisa memberikan tempat lebih baik buat dia. Cuma kalau diadopsi sama orang, juga nasibnya mungkin belum tentu. Karena berat badan dia hampir 60 kg. Siapa yang sanggup membeli makan anjing 60 kg kan? Daging juga belum tentu. Terus dia gigit orang. Saya agak susah mengandalkan waktu. Tapi dia dekat sama saya. Cuma serangan jantung ada. Tapi kalau ditanya, itu kematian yang saya paling inginkan untuk. Ya sudah tidur, tidak bangun lagi lah. Jadi selesai. Tidak ada rasa sakit. Tidak. Tidak menerita jangka panjang. Tidak perlu. Karena penampungan juga sebetulnya, kalau dipikir ya, lebih baik daripada di jalan. Lebih baik daripada dia disiksa. Tapi lebih baik lagi dan yang terbaik kalau mereka punya rumah sebetulnya. Tapi kalau dipunya rumah, terus di depan rumah orang diiket, dikandangin juga mungkin saya ternyata juga satu jawaban sih. Tadi mau ralas sedikit, Bang. Tadi undang-undang itu selain memang itu untuk menegakkan hak satwa, tapi itu juga tentang penyiksaan. Tentang apa penyiksaan terhadap satwa domestik ya? Penyiksaan terhadap satwa domestik. Pengertiannya apa itu? Iya, yang dianya yang di... Sebenarnya enggak dikasih makan, enggak dikasih minum aja, itu udah disiksa. Udah kena itu pasal 302, apa KUHP 302. Nah, ada juga undang-undang nomor 41 tahun 2014, itu tentang petenakan dan kesehatan hewan. Itu sanksinya lebih masuk akal. Tapi masih banyak sekali celah. Atau orang bisa bebas dari... Bebas dari penyiksaan binatang. Nah, makanya kami berharap kalau pemerintah mau merevisi undang-undang untuk satwa domestik itu, sehingga mereka punya pelindungan, punya payung hukum. Nah, kalau ada yang mau mengadopsi tadi, poin-poin penting yang harus diperhatikan apa? Tadi rumah. Rumah. Terus anggota keluarganya seirama apa enggak? Itu jangan sampai ngambil... Cuma satu orang yang setuju, yang lain enggak mendukung. Yang enggak mendukung. Oh, jadi harus semua setuju. Iya, semua setuju. Oke, terus? Saya tidak minta biaya ganti apapun. Karena pada dasarnya, anjing di shelter ataupun di rumah orang itu, biayanya kan sama. Cuma kalau di rumah orang itu, dia masih punya kasih sayang. Kalau di saya, mungkin ini orangnya satu, anjingnya seratus, satu banding seratus. Tapi kalau di rumah mungkin satu banding dua atau satu banding berapa. Kayaknya Sumi yang paling naksi rumah. Ini karena dia seakan-akan minta. Saya dengar ada anjing-anjing yang juga datang ke sini dengan kondisi yang sudah relatif parah ya. Baik kesehatannya, kemudian secara fisik ya, ada yang cacat gitu, ada yang luka. Ada, ada yang luka, tapi memang yang tinggal digambar di foto ini cuma bisa dua. Lainnya ada yang tidak selamat. Dan yang cacat itu memang saya bisa operasi, bisa perbaiki. Tapi kadang-kadang kecacatan itu, kalau di penampungan kan banyak kuman. Nah, kadang-kadang dia sakit juga, enggak bisa bertahan. Terus saya masih di penampungan itu, yang paling susah itu, kalau infeksi virus itu ada vaksinnya. Kita itu di penampungan berhadapan dengan parasit darah. Jadi anjingnya itu kurang darah karena digigit kutu, nah itu biasanya lewat juga. Atau waktu di jalanannya dia ada parasit darah. Cari perhatian, cari perhatian. Cari perhatian ini. Coba lihat ini namanya siapa tadi? Sumi. Sumi. Kayaknya Sumi yang paling naksir. Saya minta di Papua. Jadi kalau diadopsi, aku pasti milih Sumi ini, karena dia seakan-akan minta diadopsi. Sumi, home with you. Baik. Dr. Susan, terima kasih banyak nih ya. Karena hari ini kami diperbolehkan, melihat-lihat ya, kondisi yang ada di sini. Tentang apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya. Karena banyak orang mungkin masih tetap menganggap ini sesuatu yang aneh, tidak lumrah. Dan, ya mungkin sebagian orang mengatakan sia-sia gitu loh. Tidak perlu gitu. Tidak perlu sebenarnya. Tapi faktanya hari ini, semua orang bisa mendengar apa yang Anda ceritakan tadi. Mudah-mudahan, pemahaman orang tentang adanya shelter semacam ini juga, berubah. Ya, tetap shelternya penting. Tapi lebih penting lagi adalah, bagaimana kita masing-masing individu, sudah memberikan kasih sayang pada hewan, yang notabene adalah ciptaan Tuhan juga. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada Ron. Ron. Ini Ron dari Dekolit, warna agung. Katanya dia mau ikut mendukung. Apa yang dokter susah lakukan. Sini Ron. Ya, Ron boleh di sini. Atau dekat-dekat situ. Atau Madafina di sini. Ron, ini dokter susah yang aku ceritakan. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan? Kami ingin mengapresiasi dokter susah. Atas upaya-upayanya bu susah di sini, semoga kedepannya bisa disorot oleh pemerintah, dapat dukungan. Ya, dan kami juga ingin memberikan donasi, semoga bisa membantu ini. Anak-anak asuh. Anak-anak asuh ini. Silakan. ini donasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah memang ini. Ya bisa digunakan untuk apa saja. Saya bisa bikin bangunan lagi. Saya bisa tampung lagi yang masih kebaik. Yang masih belum. Terlantar lainnya. Terima kasih ya. Iya. Saya makasih banget. Terima kasih. Terima kasih bangunan baru. Kemudian juga kami ingin terima kasih juga ke dokter. Terima kasih juga untuk dukungannya. Kita nggak lihat angka, tapi kita lihat bagaimana apresiasi dari PT Wakna Agung, produsen Dekolet juga untuk memberikan dukungan terlepas apa yang dilakukan oleh Dr. Susan, dan apa yang dilakukan oleh Davina. Juga tadi ya, kita udah lihat apa yang dilakukan oleh Doni. Nah, itu tadi cerita mengenai kegiatan orang-orang yang peduli pada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang sudah ditelantarkan, tetapi di tempat ini kasih sayang itu terasa sekali. Semoga ini bisa menginspirasi siapapun yang menonton acara ini, yang tadinya mungkin tidak peduli. Menganggap bahwa hewan peliharaan semacam ini hanya mainan, hanya sesuatu yang karena sudah dibeli atau sudah menjadi milik, sehingga bisa diperlakukan semena-mena. Tapi hari ini kita mendapatkan inspirasi atau cerita yang berbeda. Semoga ini juga mengetuk hati Anda semua yang menonton acara ini. Kalau Anda ingin berdonasi, ingin menjadi relawan, ingin mengadopsi, silakan-silakan aja. Dan terakhir, sebelum kita berpisah, saya ingin membagikan satu buku buat Anda penonton di rumah melalui website kickandy.com judulnya Making Ideas Happen. Dan ini bisa Anda dapatkan di website kickandy.com Akhir kata, semoga cerita kali ini bisa mengetuk hati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!